Pemirsa Kasubdit Cyber di Treskrim Suspolda Jambi telah menetapkan satu tersangka terkait video sure yang menjadi viral di Kota Jambi. Treskrim Suspolda Jambi dalam konferensi pers telah mengumumkan penetapan satu tersangka terkait dengan video sure yang menjadi viral di Kota Jambi. Dalam penjelasannya, Kasubdit Cyber di Treskrim Suspolda Jambi AKBP Reza Khomeini pada Rabu kemarin menyatakan bahwa tersangka tersebut merupakan seorang teknisi handphone yang ditahan karena dugaan tindakan ilegal akses terhadap data pribadi korban. Menurut AKBP Reza, tersangka yang ditahan telah terbukti secara ilegal membuka, mengambil, dan memindahkan data pribadi yang tersimpan dalam galeri file tersembunyi pada handphone korban. Hal ini menyebabkan tersebarnya video porno pribadi milik korban yang seharusnya merupakan konsumsi pribadi. Dalam operasi penangkapan, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit laptop, delapan unit handphone, dua buah kartu memori CCTV, dan satu unit mesin DVR CCTV. Kronologis kejadian dimulai pada tanggal 20 April 2024 lalu ketika korban datang ke salah satu konter handphone untuk memperbaiki LCD handphone iPhone 13 Pro warna sire blue miliknya. Namun pada tanggal 3 Mei 2024, korban mendapati bahwa video syur pribadinya telah viral di media sosial. Setelah menindaklanjuti masalah tersebut, korban melaporkannya kepada pihak kepolisian, yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap konter dan tempat servis yang terlibat. Dari hasil penyelidikan, salah satu karyawan konter yang berinisial JG terbukti melakukan ilegal akses terhadap data pribadi korban. Karyawan tersebut juga diduga mengirimkan video tersebut melalui airdrop dan pesan WhatsApp kepada karyawan lainnya. Kami merilis perkara ilegal akses, jadi sempat viral beberapa minggu yang lalu tentang beredarnya video sepasang muda-mudi yang beredar di Provinsi Jambi. Setelah melakukan upaya penyelidikan, hari ini kami merilis bahwa sudah menetapkan satu orang tersangka inisial JG untuk perkara ilegal akses. Modus operandinya ialah tersangka memindahkan data dari HP korban ke HP milik tersangka. Kemudian ada pasal yang disangkakan yaitu pasal 30, ayat 1, ayat 2, undang-undang ITE tentang ilegal akses. Terima kasih dan sampai jumpa.